Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bacengat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Sahabat Saris, di kesempatan pagi hari ini, saya akan review satu mandau kerja spesial dengan ukuran panjang bilah 35 cm. Jadi, untuk mandau kerja ini, menggunakan sarung kayu gerunggang dengan sedikit barek, tetapi bukan supir, dan memakai tiga tempusar. Seperti apa bilahnya nanti akan saya perlihatkan. Nah, dan untuk ukirannya juga bisa dilihat. Pertama-tama kita akan lihat seperti apa bilah mandau kerja ini. Jadi, untuk mandau kerja ini bilahnya cukup gagah. Dan di video saya sebelumnya, sudah saya uji menggunakan kayu ulin. Di asah, lumayan tajam. Jadi, tidak ada yang rusak untuk matanya. Dan benar-benar bisa diandalkan untuk kerja. Juga untuk gagangnya, ukirannya dengan tipe lemet bau. Jadi, jika ada teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor WA saya. Dan juga untuk pisau mandaunya. Seperti ini, menggunakan gagang kayu ulin. Dan di bagian ujung menggunakan tanduk. Jadi, untuk mandau ini sangat efisien untuk dipakai pekerja. Dan kegiatan lain-lain seperti camping ataupun memancing. Untuk pemaharannya, mandau ini bisa sahabat-sahabat bertanyakan di nomor WA yang ada. Jadi, untuk kali ini ada dua mandau yang ready. Yang satu, hulu tunggur dengan sarung kayu ulin. Dan juga, satu mandau kerja ini. Dan jika ada teman-teman yang ingin melihat ataupun menanyakan pemaharan tangkin, juga masih ada satu yang ready. Yaitu tangkin dengan pegangan tangan kiri ataupun kidal. Jadi, saat ini ada tiga yang benar-benar siap kirim. Ataupun ready. Oke, sahabat-sahabat saris. Masa tidak perlu berpanjang lebar. Jadi, kembali saya tegaskan saya bukanlah ahli mandau tetapi ahlinya menemani sahabat-sahabat yang ingin belajar membuat mandau. Jadi, untuk membuat mandau ini saya belajar sudah tiga tahun dan untuk hasilnya masih belum sempurna. Jadi, untuk belajar mandau bukanlah sesuatu yang mudah. perlu kulit, bekerja keras, dan juga harus sabar. Jadi, ketika kita membandingkan karya kita dengan orang-orang lain ataupun saudara-saudara kita yang sudah senior dalam hal membuat mandau, tentu hasil sangat berbeda. Dari itulah, jika ada teman-teman yang ingin belajar membuat mandau, belajarlah dari hal yang sepele seperti meraut rotan ataupun belajar membuat ukiran. Karena membuat mandau secara keseluruhan sangatlah sulit. Seperti itu. Oke, sahabat syaris. Seperti ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video saya.